Apakah Anda pernah mendengar suatu kata, jangan melamun nanti kesambet? Sebenarnya maksudnya gimana sih penjelasannya kan kita tidak paham ya? Cuman yang mau saya jelaskan disini adalah melamun itu memiliki banyak dampak. Oke, ini dia. Yang pertama adalah Anda akan kehilangan konsentrasi sehingga Anda akan sulit untuk mendapatkan dan menangkap sebuah informasi baru. Yang kedua, pikiran akan menjadi kosong, tidak fokus pada saat tertentu. Yang ketiga, ketika Anda malas melakukan sesuatu ditambah melamun, itu Anda akan menjadi lebih malas lagi. Kalau Anda pernah mendengar bahasa pewek, posisi enak itu sehingga mau ngapa-ngapain kok rasanya malas karena Anda sudah terlalu banyak melamun. Yang empat, melamun bisa membuat Anda melepaskan diri dari pekerjaan sedang Anda lakukan. Dan juga membuat Anda menurun dari segi produktivitasnya. Lima adalah, seseorang yang terlalu banyak melamun itu bisa menjadi stres. Kok melamun malah jadi stres? Iya, karena dia terlalu banyak berhalusinasi ya. Orang bilang, halu, tapi nggak melakukan action apa-apa. Makanya dia bisa menjadi stres. So guys, buat Anda semua, hindari kegiatan namanya melamun. Kecuali memang Anda sedang relaksasi. Cuma kalau lagi dalam tempo yang tinggi, dalam banyak pekerjaan, hindari pekerjaan namanya melamun. Karena bisa membawa waktu, mengurangi produktivitas. Bedakan antara melamun dengan memikirkan sesuatu. Memikirkan dalam planning, Anda mau ngapain. Kalau melamun, benar-benar Anda mengosongkan pikiran. Suka dengan tips seperti motivasi, produktivitas, bisnis, dan juga pengembangan diri. Yuk, subscribe, like, and share video ini, channel ini. Juga follow TikTok at Distributor Bangunan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.